Alasan COALS mengajukan laporan pelanggaran etik karena memang diduga Ketua MK melakukan konflik kepentingan dalam putusan 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 Dimana putusan yang dia terlibat di dalamnya telah menguntungkan keponakannya yang bernama Gibran Raka Buming Raka untuk bisa dengan mudah mengajukan diri menjadi calon wakil presiden pada kontestasi PEPILU 2024 nanti Nah langkah-langkah ini menurut saya tidak sehat dan tentu saja mengganggu demokrasi Dan paling penting Anwar telah melanggar ketentuan di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang MK Dimana dia diwajibkan untuk mengundurkan diri jika terkait dengan keluarganya Bahkan kalau dilihat undang-undang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Maka telah terjadi nepotisme dan berdasarkan pasal 22 undang-undang tersebut Ini terkategorikan sebagai pidana yang otomatis itu juga melanggar etik Harapan kami kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah dengan berdasarkan ketentuan undang-undang Dengan hati dan niat yang bersih kemudian dapat membenahi Mahkamah Konstitusi Meskipun MK-MK disinyalir juga punya konflik kepentingan dalam perkara ini Mungkin yang terima kasih Mungkin yang terima kasih Mungkin yang terima kasih Terima kasih.